Pemirsa kita ke informasi lainnya, krisis air bersih masih terjadi di sejumlah daerah termasuk di Cimahi, Jawa Barat dan Banjarnegara, Jawa Tengah. Ya, pemirsa warga menyerbu pembagian air bersih untuk perluan sehari-hari. Ratusan warga di kampung Paku Haji, kota Cimahi, Jawa Barat mengantre pembagian air bersih dari Polres Cimahi. Dalam waktu satu jam, tiga truk tangki air dengan kapasitas 15.000 liter habis diserbu warga. Sudah dua bulan lamanya warga di kampung ini kesulitan air bersih karena sumur dan mata air telah kering. Warga terpaksa membeli air bersih seharga 5.000 rupiah per galon untuk keperluan sehari-hari. Sudah hampir dua bulanan lah Pak. Dua bulanan? Nah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gimana Ibu nih? Kadang beli air galon, buat mandi, buat mandiin anak sama masak air, beli air galon. Berapa tuh? Satu galon 5.000. 5.000? Untuk mengagikan air bersih sebanyak 18.000 liter. Ini tepatnya di kampung Pak Pak Kaji, Torahan, Cipak Geran, Kecamatan Cimahi Utara. Jadi kami mendapatkan informasi bahwa di sini dalam minggu-minggu ini sulit air. Di desa Jepang Rejo, Belora, Jawa Tengah, warga menyerbu 1 truk tangki bantuan air bersih dari balai besar wilayah Sungai Pemali, Juwana. Hampir 4 bulan warga kesulitan mendapatkan air bersih Untuk memenuhi kebutuhan air mereka harus membeli 1 tangki air bersih seharga 140 ribu rupiah Untuk hari ini memang kami rencanakan ada tiga tiga untuk desa Yang pertama ini kami dropping di desa Jepang Amjo, Kecamatan Buda Nanti yang kedua rencananya kami akan dropping di desa Melangitan, Kecamatan Tunjungan dan juga di desa Sampung Amjo, Kecamatan Buda BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia akan terjadi pada minggu terakhir Agustus 2023 Yang dipicu oleh fenomena El Nino Tim Liputan Ainews melaporkan